Kisah ini berawal dari seorang anak yatim bernama Sukri. Dia tinggal di kawasan nelayan yang terletak di pinggiran pantai. Kawasan itu khusus untuk para nelayan. Kebanyakan rumah yang dibangun di pinggiran pantai tersebut terbuat dari bilik bambu dan juga atap rumbia. Namun sebagian ada yang sudah permanen atau rumah tapak. Sementara itu Sukri yang merupakan anak yatim rumahnya masih berbentuk gubuk. Dia tinggal bersama ibunya dan kedua adiknya yang masih kecil-kecil. Adik pertama berumur 5 tahun dan adiknya yang kedua berumur 7 tahun. Ayahnya Sukri meninggal sekitar 3 tahun lalu saat melaut. Kala itu di malam Jumat perahu yang ditumpangi ayahnya Sukri dihantam oleh badai. Sehingga perahu tersebut terjungkal lalu menenggelamkan semua nelayan yang ada di perahu tersebut. Bahkan jasad ayahnya Sukri tak pernah ditemukan. Hilang begitu saja di tengah laut. Setiap 1 tahun sekali Sukri dan ibunya mereka berziarah dengan menaburkan bunga di tepian pantai. Dan tak lupa melantunkan doa-doa untuk almarhum ayahnya Sukri. Sepeninggalan ayahnya itu keluarga Sukri menjadi sangat miskin. Bisa dibilang jauh lebih miskin ketika masih ada ayah. Sukri yang saat itu baru berumur 18 tahun dia harus putus sekolah demi membantu ekonomi keluarganya. Dan sebagai anak nelayan pekerjaan yang dilakoni Sukri tidak jauh dari melaut. Awalnya memang terasa berat karena Sukri masih awam. Dia tidak tahu banyak soal melaut. Setiap bulannya Sukri selalu berpindah dari 1 perahu ke perahu lainnya. Karena dia tidak punya perahu. Awalnya Sukri ikut menangkap ikan tongkol di laut. Dan dia juga pernah ikut rombongan yang akan menangkap cumi. Nah pekerjaan itu ialah koni dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada suatu hari Sukri disuruh untuk berjaga di bagan. Bagan adalah sebuah saung kecil yang dibangun di tengah-tengah laut. Tentunya di perairan dangkal. Bagan itu berfungsi untuk menangkap ikan di malam hari. Jaring akan dipasangkan di sekitaran bagan. Nantinya ikan-ikan akan masuk ke dalam jaring. Lalu keesokan paginya barulah diangkat. Nah kebetulan saat itu Pak Zainal yang merupakan si pemilik bagan. Menyuruh Sukri untuk kerja sebagai penjaga bagan. Upahnya berapa nih Pak? Tanya Sukri. Tubuh Sukri sudah kurus kering dan hitam legam. Upahnya lumayan. Saya bayar Rp150.000 per malam. Mendengar janji manis Pak Zainal. Tentu Sukri sangat tergiur. Akhirnya dia menyetujui kesepakatan itu. Sukri pun dibawa ke tengah laut. Sebelum menjaga bagan. Sukri pamit kepada ibunya dan juga adik-adiknya. Dia meminta doa agar diberi keselamatan saat berjaga di tengah laut. Tepat jam 5 sore. Sukri berangkat dari pinggiran pantai ke tengah laut untuk menjaga bagan. Dia berangkat menumpangi perahu kecil bersama Pak Zainal. Di dalam perahu itu ada sekantong roti untuk perbekalan Sukri. Juga sebotol air minum. Sekitar 30 menit kemudian akhirnya Sukri tiba di bagan. Dia langsung naik ke atas bagan itu. Bagannya tidak terlalu besar. Bisa dibilang kecil lah. Bahkan lebih kecil dari bagan-bagan di sekelilingnya. Pak Zainal melemparkan air minum dan juga plastik yang berisi roti pada Sukri. Eh Sukri, nih ada lagi nih. Tangkap. Kata Pak Zainal sambil melemparkan sebuah HT. Itu adalah alat komunikasi jarak jauh. Kalau ada apa-apa, Sukri bisa langsung laporan melalui HT tersebut. Anak itu pun masuk ke dalam saung yang berada di atas bagan tersebut. Saungnya juga cukup kecil. Bahkan hanya muat untuk dua orang saja. Ketika berbaring di dalam saung itu, maka kedua kaki pasti menyentuh dindingnya. Karena memang sangat sempit. Beberapa saat kemudian Pak Zainal pun pulang. Sementara itu, Sukri menatap perahu Pak Zainal yang perlahan pergi meninggalkan kawasan bagan. Sukri menengok kiri kanan. Ada lima bagan di sana. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sukri pun berteriak. Memanggil-manggil orang yang ada di bagan itu. Siapa tahu memang sudah ada penjaganya. Hei, apa ada orang? Teriak Sukri. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan ternyata semua bagan yang ada di sana kosong tak berpenghuni. Berarti hanya ada Sukri di perairan itu yang berjaga bagan. Dia berusaha menjauhkan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepalanya. Kemudian, Sukri menyalakan HT untuk mengecek. Halo Pak, halo, tes? Kata Sukri. Lalu terdengar suara gemerisik seperti angin yang berhembus di dalam HT tersebut. Iya Sukri, ada apa? Jawab Pak Zainal. Dia masih dalam perjalanan pulang. Oh ini Pak Zainal, mau ngetes aja? Oh yaudah kalau gitu. Timpal Pak Zainal. Sinyal pun hilang. Kemudian, Sukri masuk kembali ke dalam saungnya. Lalu membuka bungkusan roti. Dia pun memakan roti tersebut. Lalu meminum air dari dalam botol besar. Setelah memakan roti, dia pun segera memasang jaring di sekeliling bagan tersebut sebelum hari mulai gelap. Tidak terlalu sulit bagi Sukri untuk memasang jaring. Karena memang dia sudah sangat terlatih. Tak butuh waktu lama. Sukri selesai memasang jaring. Dia pun masuk kembali ke dalam saung. Nah, di dalam saung itu kebetulan ada Patromax. Sukri pun menyalahkan Patromax tersebut. Kemudian, dia menggantungkannya di luar saung. Sejauh mata memandang, lautan tampak gelap. Namun ada cahaya rembulan yang mulai tertutup awan hitam. Sukri mulai memanjatkan doa sebisanya. Dia meminta keselamatan pada Tuhannya. Lalu, Sukri duduk di pinggiran bagan tersebut. Sambil memperhatikan ikan-ikan yang mulai bermunculan. Koloni ikan itu masuk satu persatu ke dalam jaring. Mereka tidak akan bisa keluar lagi. Sesaat kemudian, dari kejauhan, terlihat kilatan petir yang menyambar. Dari dalam awan hitam, kilatan itu sangat mengerikan. Segera, Sukri masuk ke dalam saungnya. Dia mulai menyalakan HT dan mencari sinyal. Halo, Pak? Halo? Kata Sukri. Kemudian, terdengar suara angin berhembus dan gemerisik dari dalam HT. Oh iya, Sukri. Masuk ada apa? Tanya Pak Zainal. Kayaknya mau hujan nih, Pak. Saya takut badai. Gimana ini? Tanya Sukri. Gak akan, Sukri. Gak akan hujan. Biasanya juga seperti itu. Paling cuma kilatan doang. Kata Pak Zainal. Serius, Pak? Tanya Sukri. Iya. Nanti kalau hujan aku jemput. Kata Pak Zainal. Baik kalau gitu, timpal Sukri. HT pun dimatikan. Sukri berdiam diri di dalam saungnya. Dia membuka jendela saung itu. Dan awan hitam mulai menyelimuti langit. Disambut dengan gemerlap dan suara petir yang menggelegar. Hujan seketika saja turun dengan sangat deras. Angin juga berhembus dari arah barat. Lalu menggoyangkan bagan Sukri. Sukri panik. Dia mencoba untuk menghubungi Pak Zainal. Halo, Pak. Ini udah hujan deras, Pak. Pasti ada badai. Kata Sukri. Tapi anehnya, Pak Zainal tidak menjawab. HT itu hanya berbunyi gemerisik. Barangkali putus sinyal. Dia sangat panik saja karena bagannya digoncang oleh angin yang sangat deras. Kemudian terdengar bunyi. Petak. Itu adalah kaki bagan yang patah. Satu persatu. Kaki bagan itu pun hancur. Sukri berteriak. Allahuakbar. Bagan tersebut jatuh ke laut. Lalu terombang ambing oleh ombak dan badai. Sukri masih bertahan di atas bagan. Sekujur tubuhnya basah kuyuk. Dia menangis sambil tak henti mengucapkan kalimat takbir. Singkat cerita. Keesokan harinya, laut sudah tenang. Bahkan terlihat datar. Seperti cermin. Untung saja, anak itu masih selamat. Perlahan, dia merangkak keluar dari saung yang sudah hancur itu. Hanya ada tiang-tiangnya saja. Sementara atapnya sudah hancur. Tapi, bentuk dari bagan Sukri ini tidak hancur. Masih utuh. Berbentuk segi empat. Karena memang terbuat dari bambu yang cukup kuat. Sukri membaringkan diri. Dia menatap langit yang kosong dan cerah. Sukri tidak tahu ini di mana. Dan seketika saja, dia berdiri. Lalu merabah-rabah kantongnya. Untung saja, masih ada HT di tangannya. HT itu tidak jatuh ke laut saat badai. Karena Sukri langsung memasukkannya ke dalam kantong. Lalu menutup seleting kantong tersebut. Sukri mencoba menghubungi Pak Zainal. Tapi, tampaknya HT itu rusak. Karena terkena air. Dan Sukri punya ide. Dia menjemur HT tersebut. Hingga akhirnya, HT itu kembali berfungsi. Namun, yang terdengar dari dalam HT itu, hanya suara gemerisik yang tidak jelas. Pak Zainal benar-benar tidak dapat dihubungi lagi. Sukri menangis. Sukri kemudian berlutut. Anak itu ketakutan. Karena, dia saat ini ada di tengah laut yang entah berantah. Sejauh mata memandang. Hanya ada lautan. Tidak ada daratan sama sekali atau gunung. Tapi Sukri tidak mau putus asa. Dia harus pulang. Dan satu-satunya cara untuk pulang, tidak lain dan tidak bukan adalah bertahan hidup. Selama dia masih hidup, maka kesempatan untuk pulang itu masih ada. Sukri pun bangkit. Dia mencari cara agar tetap bertahan hidup. Untung saja, plastik roti itu masih ada. Tapi, hanya ada dua buah roti saja yang tersisa. Yang lainnya, sudah hanyut terbawa ombak saat badai. Sukri bingung. Bagaimana caranya bertahan hidup hanya dengan dua buah roti? Sukri harus mengirit roti yang ia punya. Karena kalau tidak, dia akan kehabisan makanan. Selain mengirit, Sukri juga berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan ikan. Ya, tentu dia harus mancing. Untung saja, dia menemukan sebuah kail yang terselip pada sisa-sisa bilik bambu. Segera Sukri merobek pakaiannya, hingga menjadi sebuah tali untuk memancing. Dia menggunakan roti sebagai umpan. Kemudian, Sukri langsung menculupkan kain itu ke dalam air. Rejeki Sukri memang lagi bagus. Tak butuh waktu lama, dia langsung strike. Dapat ikan yang lumayan besar. Kemudian, dia langsung mencabik-cabik ikan tersebut dan memakannya mentah-mentah. Ikan itu tidak dimakan semua. Dia sisihkan untuk umpan. Sementara itu, persediaan air minum Sukri memang masih banyak. Kebetulan, botol air minum tersebut tidak jatuh saat badai. Sehingga Sukri masih bisa minum. Malam pun tiba. Nah, sekitar jam 12 malam, Sukri mendengar iring-iringan yang sangat mengerikan. Itu seperti suara gamelan di tengah laut. Sukri pun mengintip dari bilik bambu. Dia tidak berani menampakkan tubuhnya. Karena Sukri sangat takut. Siapa yang main gamelan di tengah laut seperti itu? Dan saat Sukri mengintip, dia melihat ada rombongan orang-orang misterius yang mengambang di laut. Rombongan itu bercahaya. Mereka seperti orang-orang kerajaan yang sedang mengiring ratunya. Nah, di tengah orang-orang itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Tubuh wanita itu tinggi besar. Dia juga mengenakan pakaian layaknya ratu. Entah siapa wanita tersebut. Wajahnya datar. Kedua matanya tertuju pada bagannya Sukri. Sukri langsung meringkuk di balik bilik. Dia ketakutan. Sementara itu, iring-iringan dengan musik gamelan, perlahan mendekat pada Sukri. Kemudian, rombongan itu pun berhenti. Tepat di depan bagannya Sukri. Keluarlah nak, kata salah satu lelaki yang menjadi pengawal sang ratu. Sukri tidak mau keluar. Dia hanya meringkuk ketakutan. Kalau kau mau selamat, berdoa lah pada Tuhanmu. Hanya Tuhanmu yang bisa menyelamatkanmu. Ucap wanita misterius tersebut. Kemudian, Iring-iringan itu pun pergi begitu saja. Sukri merinding. Dia juga kedinginan. Sekujur tubuhnya menggigil. Angin laut benar-benar menusut tubuhnya. Wanita tadi hanya memberi pesan pada Sukri agar berdoa pada Tuhan. Sukri pun menuruti perkataan si wanita. Dia mulai rajin sholat. Sementara itu, waktu sholatnya Sukri ini hanya mengira-ngira karena dia tidak bawa jam sama sekali. Setiap habis sholat, Sukri selalu berdoa pada Allah agar diselamatkan. Dua hari kemudian, persediaan air dalam botol sudah habis. Sukri pun punya cara agar tetap bertahan hidup. Dia mencelupkan sisa pakaiannya, lalu memeras air laut. Sehingga, kadar asin dalam air laut itu berkurang. Tapi memang tidak terlalu mengurangi dahaga. Namun, yang penting, Sukri masih bisa bertahan hidup. Tak henti-hentinya, Sukri berdoa pada Yang Maha Kuasa agar bisa pulang. Kurang lebih 50 hari, Sukri terombang ambing di laut dan masih bertahan hidup dengan cara memancing ikan dan minum air laut yang telah diperas menggunakan baju. Hingga pada suatu hari, doanya itu terkabulkan. Ada sebuah kapal militer yang melintas di perairan tersebut. Segera Sukri melambai-lambaikan tangan. Dan untung saja, ada salah satu tentara yang melihat bagannya Sukri. Segera, tentara itu pun menyelamatkan Sukri. Ia dibawa pulang dalam kondisi yang kurus. Juga sangat kelelahan. Setelah kejadian itu, Sukri kapok. Dia tidak mau lagi melaut. Sukri memutuskan untuk kerja di pelelangan sebagai tukang tikul ikan. Sementara itu, mengenai Pak Zainal, dia memang licik. Dulu dia sengaja membiarkan Sukri di tengah laut. Pak Zainal tidak mau menjemputnya karena memang badai sudah datang. Sehingga, Pak Zainal mematikan hati. Lalu, membiarkan Sukri hanyut di tengah laut. Tentu saja, karma berlaku. Sebulan setelah Sukri selamat, Pak Zainal pun melaut seorang diri. Dia bermaksud untuk memancing ikan. Dan, saat ia sedang mancing, tiba-tiba saja, hujan datang dengan sangat deras. Pak Zainal tidak mengira hal itu terjadi. Badai pun datang. Perahu Pak Zainal dihantam ombak besar, lalu hancur begitu saja. Namun, kala itu, Pak Zainal masih berpegangan pada sebongkah kayu. Dia terombang ambing di tengah lautan, dihantam oleh badai. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam. Merinding.